Intro Berawal dari bagian barat Indonesia Kami datang sebagai sahabat Yang hadir setiap saat Menemani wilayah demi wilayah Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring perkembangan zaman Kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi Membentuk dan dibentuk Menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya Keaneka ragaman yang hadir Untuk mempersatukan dan saling menguatkan Dan itulah tugas kami Membawa beragam kisah Dari sudut pandang setiap daerah Untuk menjadi Mata lokal Menjangkau Indonesia Demi mewujudkan Indonesia terkoneksi Kita harus menyadari Koneksi digital adalah untuk seluruh rakyat Indonesia Peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1 Adalah bagian penting perjuangan kita Hadirkan koneksi lewat angkasa Yang diluncurkan dalam rangka menuntaskan Kekurangan konektivitas pada layanan publik pemerintahan Selamat datang dalam program Wujudkan kampanye damai Makin di ruang digital Mengawali acara pada siang hari ini Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! berkontribusi dalam proses politik tetapi mari kita menggunakan media secara bijak agar demokrasi berlansung dengan riang gembira dan menghasilkan pemimpin yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat terima kasih kepada para pembicara Dr. Fadilah Dr. Firman Kurniawan Kang Emil Bu Airin, Pak Ilham Mbak Kris Dayanti dan Pak Pramuno Anu kepada para peserta mari kita menikmati diskusi ini semoga kita bisa berkontribusi untuk demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas demokrasi yang riang gembira demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan seluruh rakyat terima kasih Assalamualaikum, Selamat Siang Tentu untuk mewujudkan kampanye yang damai dan juga di ruang digital yang aman untuk kita semua nyaman efektif menjangkau masyarakat Indonesia di berbagai pelosok negeri merupakan tanggung jawab dari kita semua yang ada di sini lalu bagaimana juga calon kepala daerah dapat manfaatkan ruang digital ini untuk tidak hanya saja untuk dekat dengan simpatisan pendukung relawan tapi juga dapat merangkul generasi muda yang jumlahnya hampir setengah dari pemilih di tahun ini untuk itu langsung saja kita akan masuk ke dalam diskusi pada siang hari ini temanya juga sangat menarik bagaimana kita juga dapat mewujudkan kampanye yang begitu damai dan begitu nyaman untuk kita semua di tahun ini dengan juga memanfaatkan ruang digital untuk para simpatisan para relawan bagaimana juga ruang digital ini dapat membentuk opini publik bersama saya nanti akan bergabung di atas panggung para calon pimpinan kepala daerah dan juga dari akademisi serta pemerintahan untuk itu mari kita berikan sambutan yang muria dan kita sambut bersama calon gubernur Jakarta Bapak Pramono Andung selamat siang apa kabar Pak boleh Pak bergabung di sebelah sini bergabung bersama saya dan juga Pak Pramono di atas panggung calon gubernur Banten Ibu Ayrin Rahmi Ibu Ayrin selamat siang silahkan Ibu dan selanjutnya mari kita sambut bersama calon wakil gubernur Jakarta Bapak Suswono selanjutnya calon wakil gubernur Jawa Barat Bapak Ilham Habibie selanjutnya calon wali kota Batu Ibu Chris Dayanti dan mari kita sambut juga Direktur Utama Bakti Kominfo Ibu Fadillah Matar atau ini lebih karib di Sapa Ibu Indah silahkan Ibu dan tentu dari kalangan akademisi kami juga mengundang untuk hadir di atas panggung praktisi digital Universitas Indonesia Dr. Firman Kurniawan wah sudah lengkap disini para narasumber boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa mahasiswa yang hadir bagaimana kita memanfaatkan ruang digital dalam merangkul simpatisan dan juga membentuk opini publik menjadi topik pada siang hari ini yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu kabarnya ini apa kabar Bapak Ibu semua boleh sambil diambil mic-nya yang ada di kanan dan kiri rasanya sudah semakin hari semakin mendekati bulan November semakin sering berjumpa juga ya dengan para pendukung simpatisan relawan boleh disapa dulu yang hadir di Studio 1 Menara Kompas silahkan Bapak dan Ibu halo adik-adik apa kabar dingin ya studio ya boleh lebih keras lagi loh terima kasih Bu Chris Dayanti silahkan kalau ingin menyapa dulu boleh nih bergilir-giliran silahkan Bu Airin ya boleh terima kasih kepada anak-anakku mahasiswa kayaknya seumpuran anaknya Bu Airin jadi anak-anak aja dan juga tentunya kepada pemirsa yang Alhamdulillah mungkin bisa melihat hari ini kami bersama-sama doakan kami bisa melalui proses ini kalau keinginan kita semua pastinya menang juga dan dilantik amin terima kasih banyak terus rumah untuk warga Banten makasih ya ruang digital ini rata-rata dimanfaatkan oleh para agensi dan milenial 3 sampai dengan 3 setengah jam sehingga mereka tahu banget apa yang ada di ruang digital ini dan inilah yang pertama kali akan memengaruhi proses pilkada untuk menjadi penentu maka saya yang dulu gak bisa begini-begini untuk tiktok sekarang udah bisa terima kasih termasuk Bapak belajar dari Dila ya putrinya saya belajar dari Dila luar biasa Pak Pram silahkan Pak Sus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pemeriksa dan juga teman-teman adik-adik sekalian yang ada di studio ini sungguh sangat berbahagia kita bisa berdikusi dengan damai terima kasih Pak Ilhab silahkan terima kasih salam digital juga dari saya dari dalam keadaan analog ya saya masih disini secara fisik dan saya kira ini penting sekali kita bicara terima kasih damainya dalam kampanye ini karena itu adalah fondasi untuk semuanya kalau tidak ada damai tidak ada kemajuan luar biasa jadi analog di juga just dengan digital begitu ya kehadiran disini secara langsung menyapa secara digital seluruh masyarakat yang menyaksikan juga nanti di ruang digital Youtube ya kebetulan di Tribun News terima kasih Bapak Ibu sudah menyapa semua para simpatisan disini juga hadir Ibu Indah dan juga tentunya Pak Firman terima kasih saya ingin memulai tadi yang sudah menyinggung-nyinggung TikTok nih boleh Pak Pram untuk memulai terlebih dahulu ya bagaimana atau se-efektif apa kampanye di ruang digital ini dibandingkan juga dengan kampanye-kampanye yang dilakukan secara langsung boleh kita mulai dengan itu dulu silahkan Pak Pram yang pertama saya ingin mengucapkan bahwa saya betul-betul secara sungguh-sungguh serius dan bahkan saya melakukan survei yang dilakukan oleh Gen Z untuk tahu bagaimana demografi dan konfigurasi dari Gen Z dan juga Millennial rata-rata mereka menggunakan gadgetnya itu 3 sampai dengan 3,5 jam setiap hari dan mereka itu dibandingkan dengan apa yang dulu Baby Boomer ataupun Kolonial itu yang perbedaannya karena mereka lebih banyak di ruang mereka sendiri sehingga dengan demikian kadang-kadang lebih sensitif dibandingkan ketika mungkin saya dan Pak Suswono ini seumuran yang sama tetapi dalam hal memilih mereka sangat rasional maka untuk itu saya tahu sekarang yang menjadi kebutuhan paling utama Gen Z dan Millennial ini ada 3 satu adalah lapangan kerja karena mereka itu gusar dengan lapangan kerja yang kedua adalah masalah kesehatan yang ketiga adalah masalah pendidikan jadi 3 hal inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab siapapun yang akan maju dalam bilkada untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar kepada mereka maka kenapa di lapangan kerja ini hampir 38% mereka ingin menjadi entrepreneur yang kedua ASN ASN itu hampir 27-28% yang mereka paling rendah adalah 2% menjadi petani sehingga dengan demikian karena disini sebagian besar adalah milenial maupun Gen Z harus memilih pemimpin yang bisa menawarkan kepada mereka untuk membuka lapangan kerja sekaligus kesehatan mental dan juga pendidikan bagi mereka itulah yang nanti akan kami lakukan terima kasih jadi ruang digital kemudian dilihat disurvey gitu ya Pak Pramio untuk mengetahui kebutuhan masyarakat karena kita jangan memotret dengan diri kita sendiri kita harus berpikir dengan cara mereka apa yang perlu diketahui tentang agensi dan juga milenial baik jadi ruang digital itu sangat dimanfaatkan untuk mengetahui keinginan dari apa yang menjadi bagian sekarang mayoritas setengah dari populasi mungkin ya dari pemilih ini adalah generasi milenial dan GZ saya ke Ibu Airin juga yang sudah sangat aktif juga di sosial media kalau kita melihat di sosial media Instagram kemudian sosial media yang lain Bu bagaimana sih menyapa simpatisan relawan itu lewat ruang digital seberapa efektif saya ikut pilkada dari 2006 pilkada langsung memang sangat berubah setiap pilkada dan hari ini memang betul-betul dibutuhkan tidak hanya kita turun ke lapangan tetapi juga kita aktif di media sosial menyampaikan apa yang sudah sedang dan akan kita lakukan di Banten ya betul tadi sampai dengan Pak Pranol khusus untuk di Banten kita itu jumlah penduduk untuk GZ-nya saja ada sekitar 35 persen Alpha itu sekitar 27 persen dan untuk generasi milenial 20 persen sisanya yang generasi kita jadi di atas 50 persen anak muda dan yang mereka cenderung sudah hafal dan mengetahui mengenai program apa yang dilakukan dan sedang akan kita lakukan jadi pengalaman saya saya dua-duanya saya jalankan karena yang generasi bukan muda juga harus kita sentuh karena mereka juga ada kadang-kadang menjadi strong voter buat kita dan untuk yang di media sosial tentu kita menyampaikan apa adanya diri kita karena itu prinsip dari saya walaupun saya ada punya tim media disini juga hadir selalu saya sampaikan sampaikan ini adalah airin disisa airin ini airin dengan segala kelebihan kekurangannya sampaikan kepada masyarakat jangan terpengaruh oleh black campaign atau negative campaign tapi program apa yang akan kita tawarkan dan apa yang sudah kita lakukan sehingga pada saatnya nanti terutama masyarakat di Banten bisa melihat dan memilih saya tanggal 27 November dengan Pak Haji Ade Sumardi itu yang kita lakukan dan efektif ternyata dan tapi cenderung kalau saya lihat contohnya saya sebetulnya Instagram saya saya langsung sendiri gak pakai gak pakai akun admin gak saya sendiri tapi walaupun ada akun-akun yang lain itu adalah dari tim dan saya kadang-kadang seringkali menarik nih buat anak-anak muda kalau kita bicara politik kita sampaikan itu yang like-nya sedikit atau yang nontonnya tapi kalau pribadi kita itu banyak benar gitu ini banyak benar juga jadi pada intinya selalu sampaikan apa adanya sehingga masyarakat akan melihat dan memilih tetapi di satu sisi memang kalau Banten mungkin tidak sama secara infrastrukturnya seperti halnya di DKI makanya Alhamdulillah ada Bu Indah Bu, banyak permintaan masyarakat terusnya di Banten Selatan Lebak dan Pandeglang internet aja belum ada internet belum ada ada wifi yang berbayar dan yang lainnya saya senang Mbak Oyeng manggil Bakti Kominfo karena ada salah satu program saya divisi misi saya adalah Pijar Banten apa namanya yang artinya adalah pemerataan infrastruktur jadi tidak hanya bicara infrastruktur jalan pros desa perbaikan jalan provinsi maupun yang lainnya pendidikan tapi juga yang paling penting adalah tentang internet digitalisasi itu juga penting karena hari ini kita mungkin bisa bicara percepatan pembangunan kalau tanpa ada digitalisasi dan yang lainnya jadi terima kasih sudah mengundang Bu Indah banyak catatan permintaan masyarakat mudah-mudahan bisa dijalankan dan segera ditindaklanjuti karena ini adalah kebijakan Pak Presiden ya Pak Prang kalau tidak salah beliau kan mantan Menteri SESCAP juga tahu persis bagaimana percepatan tentang 5G ataupun 4G itu penting tetapi yang penting bagaimana kita sebagai calon pun juga memberikan contoh apa ya bermain di internet dengan apa ya dengan sehat ya dengan sehat walaupun kadang-kadang kita gemes izin Pak Firman pengen komen-komen kesel kadang-kadang ini kan bukan kita ini begitu tapi yaudah masyarakat pasti sudah menilai apalagi anak-anak Gen Z generasi milenial dan juga generasi alpha mau tidak mau juga walaupun mereka belum punya pemilih mereka melihat juga ternyata Pak Firman contohnya keponakan-keponakan saya yang kecil-kecil ante-ante-ante sekarang terkenal ya banyak di tiktok gitu FVP-nya banyak jadi ini sangat berpengaruh pilkada serentak hari ini akan mempengaruhi generasi berikutnya mari kita dimulai dari kita sebagai calon untuk memberikan contoh yang baik di dalam media sosial untuk secara positif jadi dimulai dari kita untuk memujudkan kampanye damai itu ya Pak Irin ya wah menarik ini Pak Sus sudah mulai belum Pak di ruang digital menyapa para simpatisan relawan dan pendukung follow ya Pak Suswono jadi begini jadi memang di pasangan Rido ini Ridoan Kamil Suswono visinya kan sangat jelas di sana yaitu Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif berkeadilan dan sejahtera di sana karya inovatif ini yang kita tekankan nah tentu ini sangat relevan dengan dunia cekitar sekarang ini saya sendiri terpaksa harus juga dipaksa untuk ikut terlibat di situ makanya ada kata-kata bijak ada kata optimisme yang setiap hari harus kita produksi untuk membangun semangat dari anak-anak muda terutama jadi pada prinsipnya mau tidak mau memang ini adalah satu media yang sangat-sangat efisien dan efektif yang diperlukan adalah tentu kreativitas bagaimana agar platform-platform ini betul-betul bisa optimal dalam memperkenalkan kita di dunia maya ini karena ke depan ini dengan kesadaran politik yang makin meninggi atau meningkat tentu harapannya money politik semakin tidak ada mungkin menghilangkan sampai sekali agak sulit tetapi setidaknya menekan itu penggantinya adalah dunia digital ini apalagi anak-anak muda anak-anak yang serdas dia bisa kontestasi pemilihan ini kan adalah kontestasi gagasan sehingga nanti dia bisa melihat mana yang terbaik dan itulah pilihan yang tepat begitu Mbak Nasya Allah jadi dimanfaatkan sebagai ruangan untuk menyampaikan gagasan tadi Pak ya untuk para pemilih dengan harapan tadi langsung disampaikan di dunia digital mengurangi money politik yang terjadi praktik-praktik yang terjadi Pak Sus terima kasih sudah memberikan tadi bocoran sosial medianya nanti setelah ini jangan lupa ya untuk calon-calon yang lain juga menginformasikan seperti apa gerakan di ruang digital yang sudah dilakukan saya ke Pak Ilham sebentar Pak Ilham bagaimana menyeimbangkan nih apa yang kita lakukan ke apanya kegagasan yang kita ungkapkan di ruang digital dengan yang tadi dikatakan penting juga untuk langsung disampaikan di ruang-ruang offline atau secara luring silahkan ya terima kasih saya kira ada beberapa hal yang saya ingin disampaikan pertama kalau kehadiran digital kita itu adalah satu cara bagaimana orang lain bisa mengenal kita jadi yang kita sampaikan disitu mestinya sebaiknya otentik jadi memang diri kita kalau saya kasih contoh misalnya di saya banyakkan orang saya sudah aktif di digital beberapa tahun dan punya channel namanya Ilham Habibi Society dan itu memang sebelum saya masuk ke dunia politik penuh dengan pesawat jadi hal-hal terkait dengan aerospace dengan banyak sekali hal yang saya terangkan mengenai pesawat dan saya kira image itu tentu saya juga teruskan ke dalam dunia politik ini karena saya disitu dikenal sebagai orang teknokrat orang yang memang fokus kepada IPTEC kepada industri dan menurut saya itu penting sekali buat negara kita kalau kita mau maju ya itulah yang harus kita bukan saja mengerti tapi juga menerapkan dan kuasai jadi ada kesinamungan yang kita bisa apa namanya sampaikan melalui ruang digital ini ya mungkin sebetulnya bermula dimana kalau buat diri saya sebelum saya masuk ke politik tapi akan terus seperti itu dan tentunya kalau kita menjabarkan sesuatu melalui digital di ruang politik itu mungkin orang yang kita bisa raih itu lebih banyak lagi karena perhatiannya lebih banyak itu satu untuk karena saya nyalon di Jabar Jabar itu kan satu provinsi yang sangat besar dengan 50 juta penduduk 37 juta pemilih atau voters dimana mirip dengan Banten itu juga 53 persen itu semuanya zillennial dan millennial jadi itu memang otomatis harus kita kasih perhatian yang khusus namun demikian saya lihat di Jabar dan saya kira itu juga berlaku di lain tempat terus ada kombinasi tetap masyarakat mau lihat orangnya sendiri jadi ada macam apa ya ada komposisi diantara bagaimana kita menggunakan ruang digital dengan ruang analog atau ruang dunia nyata itu dua-duanya jadi dua-duanya bisa bersenegi bisa maksudnya yang satu bisa digunakan untuk memberikan informasi kalau kita ketemu mungkin itu lebih efektif lagi kita bisa mempresentasikan apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat dan itu penting sekali autentis penting konsisten juga penting jadi bisa kita harus mempresentasikan diri kita ide-ide kita dan juga konsep-konsep kita itu dengan konsisten sehingga kita bisa masyarakat bisa mengerti oh si Ilham itu tanda-tanda untuk ini gitu ya atau si Ibu Airin Pak Bram dan Pak Suswono Ibu Chris seperti itu jadi itu harus konsisten itu dengan adanya teknologi karena ruang digital itu ada banyak sekali cara menyampaikan ada yang sangat singkat tadi TikTok ada yang lebih panjang banyak sekali macam cara dan itu sebetulnya memperkaya ruang komunikasi diantara kita dengan masyarakat itu sangat bagus jadi tambah semakin beragam ya cara kita berkomunikasi dengan masyarakat utamanya dengan bahasa yang sekarang ini sedang mereka pakai bahasa digital di generasi ini ya dan satu hal lagi ini bisa benar-benar komunikasi dua arah karena kita dapat masukan masukan yang kita bisa menilai kita bisa berkomunikasi balik kepada mereka tentu kita harus hati-hati disitu juga banyak jebakan-jebakan komunikasi itu kan juga ada yang diadakan ada robotnya dan sebagainya itu kita harus hati-hati tapi tetap saja saya kira secara keseluruhan itu memperkaya ruang komunikasi kita sehingga insya Allah mudah-mudahan itu bisa menyembuhkan hasil yang lebih baik baik terima kasih Pak Ilham nanti saya akan kembali lagi menggali mengenai hal ini ke Pak Ilham tapi karena tadi mirip-mirip ya saya ke Ibu Chris Dayanti terlebih dahulu nih karena sebelum terjun ke dunia politik juga sebenarnya sudah dikenal publik sebagai sosok yang sudah tidak asing lagi begitu ya di dunia digital nah bagaimana nih Ibu Chris menyapa simpatisan kemudian manfaatkan ketokohan yang sudah ada sebelumnya itu kemudian setelah sekarang ini berkiprah di dunia politik silakan terima kasih Glory sebelumnya saya ingin tanya sama adik-adik karena kalau kita bicara tentang Jawa Barat Jawa Timur dan daerah khusus Jakarta semua pasti tahu tapi kalau kota batu ada yang tahu adik-adik sudah pernah ke batu pernah ya nanti saya undang insya Allah kalau jadi ya terima kasih boleh tepuk tangan kok nah ini salah satu bagaimana kemanfaatan media sosial atau digital platform untuk bagaimana saya memperkenalkan kota batu yang notabene kota kecil DPTnya 160 ribu lebih tapi bagaimana kota batu bisa berdampak secara nasional dan juga mendunia kita tahu ada apel batu agrowisata yang sangat sejuk dan mudah-mudahan kota batu bisa lebih lebih hebat lagi dengan memanfaatkan bagaimana follower saya yang 8 juta ini tahu dulu deh tentang kota batu gitu loh jadi ini adalah hal yang sangat baik ketika kita menggunakan media sosial sebagai platform dua arah seperti yang tadi disampaikan juga oleh beberapa senior kita terkait itu dan saya yakin bahwa media sosial ini dibutuhkan karena kecerdasan dari masyarakat Indonesia juga yang sudah semakin tahu bahwa kita perlu yang genuine perlu yang real jadi kalau yang gak biasa turun ke pasar ya gak usah kali ya sidak pasar karena itu kerjaannya ibu-ibu kebanyakan seperti itu karena banyak bagaimana kita bicara tentang komunikasi dua arah terkait bagaimana kita bicara dengan para tokoh terkait bagaimana mereka bisa memasarkan produknya karena di kota batu ada pasar terbesar pasar among tani sekitar 2700 kiosk bagaimana mereka sekarang kesulitan untuk bisa memasarkan jualannya karena orang jadi semakin sulit dan agak sulit terjangkau makanya saya bilang sama mereka untuk bisa memanfaatkan ruang digital juga untuk memasarkan dan menjemput bola supaya orang bisa beli dan datang untuk ke kiosk-kiosk mereka dan selain komunikasi dua arah dan juga genuine dibutuhkan karakter yang asli di ruang media sosial dan saya yakin itu jadi lebih menyentuh dan cukup kita sebagai figur yang memang mudah untuk dijangkau artinya dengan dengan keadaan kamu yang sebenar-benarnya tidak dibuat-buat ya oke lah kalau bukade ke pasar pakai bulu mata tetap oke lah karena dia artis lah orang misalkan bilang begitu ya tapi that's my real life jadi gak ada yang harus saya terus tiba-tiba mencalonkan jadi kepala daerah terus saya menjadi orang lain saya pikir Alhamdulillah figur saya sangat-sangat bisa mewakili keterwakilan perempuan calon perempuan satu-satunya di kota Batu yang menjadi calon kepala daerah wow ini ya jadi bisa genuine bisa hadir langsung tapi seperti tadi koin yang dua sisi ada juga sisi lain nih karena ruang digital ini anonim juga orang sering berbicara langsung lugas karena merasa tidak ada yang mengenal langsung seperti apa kemudian melihat dua sisi ini yang berbeda ada kesempatan tapi ada juga ujaran-ujaran kebencian biasanya ditanggapin gimana sih kalau Ibu Kris kalau medsos bisa dijadikan sebagai harus ya harusnya lebih dua arah dan saya selalunya untuk tahu justru netizen 6-2 ini sangat-sangat solid sebetulnya kalau membahas sesuatu ya terkait bullying dan lain-lain kita kita yakin bahwa produk yang bersih akan juga justru memberikan saluran untuk mereka beropini yang positif namun ketika kita menyadari bahwa masyarakat luas bisa kita libatkan untuk bisa menyaring berita-berita mana yang yang baik saya rasa mereka gak gampang terprovokasi hoax karena itulah literasi digital harus terus kita kembangkan untuk menjadi konsumsi yang positif tidak bisa terhindarkan tapi mau tidak mau ya kita edukasi terus untuk bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial dengan tadi informasi benar informasi tidak benar disaring-saring sebelum saya ke Ibu Indah saya mau ke Pak Firman terlebih dahulu dari mewakili akademisi kita juga melihat fenomena ini seberapa efektif sebenarnya kita berdiskusi kita berkampanye di ruang digital untuk bisa membentuk opini publik terhadap ketokohan dari para calon pemimpin daerah ini baik terima kasih halo semua apa kabar kalau kita lihat sekarang realitas semua orang di dunia ini lebih dari 5 miliar sudah terhubung dengan internet dan juga menggunakan media sosial dan juga demikian dengan Indonesia lebih dari 162 juta masyarakatnya sudah aktif di media sosial itu banyak tercipta realitas-realitas yang tadinya tidak terjangkau di dunia analog itu berhasil diciptakan di dunia digital nah tadi Bapak dan Ibu sudah banyak menyampaikan bahwa fungsi dari media sosial ini adalah menghilangkan jarak tetapi dengan semakin apa namanya intensif dan juga mature-nya masyarakat menggunakan media sosial ini sekarang apa masyarakat ini bisa menilai tadi tentang keautentikan jadi ketika kita menggunakan media sosial bisa mengkreasi konten seperti apapun publik juga bisa menilai seberapa otentik yang ditampilkan oleh para pembuat konten termasuk para calon kepala daerah ini nah sehingga tadi media sosial yang menghilangkan jarak jangan justru kita beri jarak dengan apa image palsu apa namanya lantaran kita sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah kemudian tiba-tiba begitu akrab ketemu anak di gendong di cium kemudian masuk ke pasar-pasar itu memang sebuah upaya untuk mendekatkan diri tetapi publik akan menilai apakah aktivitas itu merupakan aktivitas yang tulus atau tidak nah ini justru akan bisa menjadi dampak yang buruk begitu maksudnya kalau berbeda bisa backfire digunakan oleh para penilai tadi sebagai konten yang baru ini sebetulnya tidak asli yang ditampilkan itu mungkin yang perlu berhati-hati di dalam menggunakan media media sosial jadi di satu sisi ingin tampil positif justru akan menerima feedback tadi ya atau komentar-komentar yang negatif jika dianggap tidak tulus begitu wah menarik ini Pak Firman saya mau ke ibu indah mewakili juga dari baktikominfo ya bu ya tadi menerima tantangan dari ibu airin rasanya untuk menghadirkan kemerataan jaringan dan lain sebagainya bagaimana bu melihat ruang digital ini bisa juga menjadi medium untuk pemerataan pesan Indonesia di negara yang begitu luas kepulauan ada daerah-daerah yang jauh juga dari jangkauan ibu kota seperti apa ibu melihatnya ya makasih mbak Gloria tidak semua wilayah yang kita sebutkan 3T itu adanya di luar pulau Jawa karena tadi ibu airin tadi sudah sempat sampaikan misalnya di Pandeglang dan Lebak itu juga akses internet susah di tempat Pak Ilham juga Pak di Tasikmalaya Garut juga masih kita harus memberikan fasilitasi akses internet bahkan di tempat Pak Pram di puluh seribu Pak di puluh seribu juga masih ada persoalan dengan koneksi internet tapi terlepas dari itu semua yang dilakukan oleh bakti adalah memastikan bahwa ruang digital ini dimanfaatkan pada proses-proses demokrasi apalagi proses demokrasi yang sangat penting saat ini itu pilkada serentak saya sangat berbahagia mbak Gloria hari ini bersama dengan calon-calon para pemimpin atau kepala daerah kita yang tadi mbak KD sempat sampaikan bahwa kita memerlukan literasi digital artinya apa beliau-beliau semua sudah memanfaatkan platform ini untuk mensosialisasikan program visi dan misi saya dengar kemarin Pak Pram ada digitalisasi parkir ya Pak ya itu juga semua sudah dilakukan nah mungkin yang perlu kami himbau adalah terkait dengan disinformasi dan hoax kita harus berkolaborasi betul-betul menyatakan bahwa ruang digital kita ini adalah ruang digital dengan kampanye positif bukan negatif karena kalau negatif itu hanya apa ya istilahnya itu hanya waktunya bisa mengenai kita sendiri dan itu tentu melukai masyarakat kalau kita pada tahap ini ingin memimpin suatu daerah kemudian berkomitmen apalagi melalui satu proses kontestasi yang luar biasa seperti saat ini artinya kita sudah memantapkan diri kita untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi persis dengan tema hari ini harusnya pesta demokrasi ini nanti berlangsung dan berakhir dengan happy dengan happy artinya apa jangan sampai ruang digital ini kotor dan kemudian kita gunakan untuk hal-hal negatif tapi saya percaya dengan integritas beliau-beliau sehingga saya yakin bahwa kampanye negatif di ruang digital tidak akan digunakan untuk meraup suara terima kasih terima kasih Ibu Inde satu komitmen yang perlu kita dengarkan bersama tentunya dari calon pemimpin daerah dan tentunya satu lagi yang menarik bagaimana juga Bakti Kominfo mempersiapkan infrastruktur menjelang tadi ya pilkada serentak area-area yang sulit-sulit tadi nah seperti apa persiapannya Ibu? secara khusus kami bekerjasama dengan KPU untuk memastikan bahwa di wilayah-wilayah terutama yang di 3T itu bisa mengakses informasi setidaknya mengenai informasi tentang pemungutan suara penghitungan suara sehingga kami secara khusus membangun di 21 KPU Kabupaten di wilayah Papua dan Provinsi Maluku dan menyediakan akses internet di sana selain itu ada 11.000 lokasi di seluruh Indonesia yang berdekatan dengan 129.000 titik TPS ini memudahkan proses digitalisasi dan juga proses demokratisasi ini berlangsung secara fair kemudian terbuka transparan dan saya harapkan para calon kepala daerah kita ini juga memberikan kanal yang luas kepada para pemilih-pemilih terutama pemilih muda untuk memberikan masukan tadi Pak Pram sudah sangat luar biasa menyatakan sudah menggunakan survei untuk menjaring apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh para voters ini nah itu juga sebaiknya diikuti juga oleh seluruh calon kepala daerah kita bukan hanya yang di Jawa tapi juga di tempat yang lain sehingga ruang digital ini menjam bahasa Pak Ilham menjadi betul-betul menjadi media interaksi antara calon pemimpin dengan masyarakat yang akan dipimpinnya terima kasih terima kasih Ibu Indah jadi benar-benar tadi ruang digital dapat dimanfaatkan dan bagaimana juga ya tadi memanfaatkan untuk membentuk opini publik dan juga untuk meraih simpati masyarakat jelang pil karya serentak 27 November 2024 mendatang kita masih akan kembali nanti di sesi yang kedua dengan topik ini memperdalamnya bagaimana juga kepala-kepala daerah dan calon kepala daerah yang hadir dapat berkomitmen untuk mewujudkan kampanye yang damai di ruang digital kami akan kembali Bu Kris, Bu Indah Bu Airin, Pak Prampasus dan Pak Ilham serta Pak Firman kami akan kembali bersama Anda dengan pembahasan yang lebih dalam lagi yang akan dipandu oleh News Director Tribune Network Bapak Feby Mahendra Putra usai jeda berikut ini Selamat datang di acara Talk Show wujudkan kampanye damai makin happy di ruang digital persembahan Tribune News dan Tribune Network bersama para narasumber hari ini kita sambut membawa acara sekaligus moderator kita Glory Oil Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Syastra Buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan saya Feby Mahendra Putra meneruskan langkahnya Mbak Glory di sesi kedua ini namun sebelum melanjutkan acara ini izinkan saya untuk menyampaikan pantun namun ketika saya menyampaikan sampiran tolong teman-teman menjawab dengan kata asik ya jangan cakep karena saya udah cakep jadi asik aja ya boleh ya oke ya menang perang bawa pulang pampasan asik pampasan emas dibawa pakai tongkang asik silah kompetisi pilkada habis-habisan asal jangan main kayu dan main curang tepuk tangan buat kita semua satu lagi satu lagi ya gudang peluru namanya arsenal asik peluru tajam dikemas dalam peti asik jangan sampai demokrasi dibegal pilkada jujur dan adil harga mati ya tepuk tangan buat kita kita memasuki sesi kedua ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya mau ke Mas Pramono dululah Mas Pram ruang digital ini asik tempat perang para pendukung ya kalau Mas Pram apa namanya nge-post gitu pasti orang langsung menanggapi Mas Pram saya kepingin Mas Pram cerita bagaimana sih Anda memanage para simpatisan dan tim sukses supaya gak kepancing nih ya disikat sedikit langsung dibalas jadi nanti perang itu di sosial media silahkan Mas Pram jadi yang pertama saya adalah orang yang tidak berperan oh diserang oke-oke saja diserang oke-oke saja saya bermain di ruang digital ini bermain twitter sejak tahun 2010 ya bahkan jejak digital saya bisa dilihat saya ini misalnya ketika 2011 pertarungan antara Persib sama Persija waktu itu sebagai pendukung dari dulu Persija saya bilang El Clasico akan dimenangkan oleh Persija itu ada jejak digitalnya kemudian saya juga sudah lama dengan Instagram TikTok hal yang baru tetapi yang paling penting bagi saya pribadi adalah saya tidak berperan dan saya tidak akan pernah membalas ruang publik itu dengan hal-hal yang tidak penting maka kalau ada netizen yang berkomentar tidak baik menurut saya ya itu bagian dari pembelajaran bagi diri kita pribadi tidak semua orang itu happy dengan apa yang kami lakukan maka saya dulu kan benar-benar saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur tapi karena diminta baru saya maju kalau dilihat jejak digital saya terutama Instagram saya isinya cucu sepeda kemudian saya betul-betul family man dengan keluarga sama sekali bahkan saya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet dua periode saya tidak jarang sekali lah menyampaikan ke ruang publik untuk urusan pekerjaan karena sebagai pejabat pejaga dapur presiden saya berkonsentrasi sepenuhnya untuk mengerjakan untuk kebaikan presiden tidak boleh yang namanya dapur itu bisa diketahui oleh orang luar ya gitu ya sekarang saya ke Pak Ilham dulu sukanya Pak Ilham nanti ada waktunya kan terbatas Pak Ilham Bapak merasa perlu gak sih nyewa baser gitu ya nyewa simpatisan untuk apa ya membikin citra Bapak jadi lebih bagus di sosial media karena isu baser isu orang-orang sewaannya kan menjadi penting gimana Pak Ilham kalau menurut saya pribadi sebetulnya pengennya gak perlu namun demikian saya kira ini kan tergantung dengan orang politik yang kita ada kalau semuanya gunakan bagaimana jadi itu itu memang untuk tapi saya katakan saya pribadi tidak suka menggunakan baser karena memang itu mestinya berkembang secara organik itu lebih baik ya karena itu benar-benar menunjukkan apa ruang dimana kita bergerak siapa yang mendukung dengan pendapat apa ada yang tidak mendukung itu lebih realistis tapi memang dunia kita tidak seperti itu jadi itu memang kenataannya banyak baser banyak yang bot-bot yang tadi saya sebutkan itu juga ada semuanya jadi harus kita hadapi jadi di tim Bapak ini ada gak yang spesialis ngawal begituan di tim kempennya ada yang ngawal itu ngonter-ngonter itu bisa merupakan jebakan kalau kita tidak hati-hati itu bisa menjadi masalah tapi ada juga di tim Bapak ada yang khusus melototin ruang digital melototin sosial media yang kira-kira konten-konten untuk negatif itu harus ada tentu konten negatif yang kita kelirukan dengan hoax atau dengan black campaign jadi kalau konten negatif itu based on facts itu saya kira kenyataan seperti itu tapi kalau kita menyebabkan hal yang kayak Sarah dan lain itu gak boleh itu yang harus kita bedakan yang memang kita jangan lakukan itu karena tidak bermoral tidak beretika dengan black dengan negatif campaign itu saya kira based on facts oke saya mau ke Bu Airin ini Bu tentu ini di Banten ini kan head to head pasti di sana adalah perang di sosial media tidak semua orang suka sama Ibu tentu saja tentu ada yang lawan nah Bu sekali lagi sama dengan Pak Ilham Habibi apa Ibu merasa perlu melakukan mobilisasi simpatisan untuk melawan konten-konten yang nyerang-nyerang Ibu hoax fitnah itu perlu gak sih bagi saya prinsipnya pemenangan dalam pilkada itu tidak mungkin saya sendirian pasti ada tim kita sebut dengan tim sukses baik itu dari partai politik simpatisan maupun juga relawan nah hari ini sangat berbeda dengan saya waktu pilkada wali kota dulu kan cukup hanya offline saja atau dunia nyata saja sekarang 2024 sangat tidak mungkin kita melakukan itu harus kombinasi offline to online online to offline dan kita pun juga membuat tim ada tim online ada tim offline dan semuanya kita berjalan baik saya langsung turun ke masyarakat maupun juga di media offline online juga saya gunakan sendiri tetapi ada tim ada tim yang kita pun juga dalam hidupan gak cuma hanya pilkada dalam hidup-pihidupan kita harus melakukan monitoring of policy terhadap diri kita apa yang sudah kita lakukan apa yang sedang dan akan kita lakukan dalam rangka tentu kalau pilkada mencapai target di 27 November saya dan Paji Ade Sumardi nomor urut satu menang dan insya Allah dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten nah jadi oleh karena itu kita ada tim yang melakukan apakah berita ini negatif atau positif dulu juga sama cuman beda dulunya kerjasama sama tribun koran tribun gitu kan tapi ada tim ya Bu ada tim khusus untuk melototin sosmed melakukan memonitoring tapi kalau untuk buzzer atau yang lainnya kalau saya bilang kita natural aja gitu karena dalam arti gini sebesar apapun yang kita sampaikan di media sosial tapi kan tetap masyarakat akan menilai dan masyarakat sekarang hari ini apalagi anak-anak generasi Z akan paham kok tahu persis ah ini buzzer nih ah ini bukan nih kelihatan sekali kok kelihatan jadi maksud saya selalu saya sampaikan kepada tim saya yang tim media tim media yang misalnya ke televisi atau ke berita secara koran maupun juga ke media sosial cuman lebih ini hari ini saya seneng aja kalau dulu klarifikasi sehari berikutnya kalau hari ini kan kalau ada yang black campaign terhadap dari kita kan kita tinggal langsung cepat dengan media sosial yang kita punya platform yang kita punya sendiri kan gitu nah yang pasti tentu kita harus bisa melihat dan mengukur dan juga saya meyakini masyarakat terutama di Banten bahkan Indonesia apalagi anak-anak generasi hari ini sudah paham memahami dan mengerti dan mereka akan juga memilih dengan apa yang terhadap diri para calon dan kandidat jadi bagi saya yang ya kita tunjukkan aja siapa kita dari kita karena prinsipnya mau di dunia nyata mau di dunia maya manusia itu ada tiga yang suka sama kita pasti kalau pun kita salah akan belain kita yang gak suka sama kita kita bener aja pasti salah terus tapi yang saya bilang ya di tengah-tengah nah PR kita nih bagaimana caranya yang di tengah-tengah ini nanti pada saatnya karena kita lagi pilkada 27 top paper mili saya dan Pak Ji Ade nomor urut satu iya bu seperti juga mas Pram ibu baperan gak sih? perempuan baperan pastinya tapi karena saya sekarang sudah jadi politisi ya Pak mau tidak mau itu gak boleh lagi kita tunjukkan di publik karena biar bagaimanapun kita sebagai public figure harus menjadi contoh karena kan pernah zaman dulu saya nangis aja ramainya kayak apa kemarin juga sama viral lagi gitu tapi apapun itu sebetulnya ya jadilah diri kita aja sehingga kita gak usah pusing ya tadi saya balik lagi kalau misalnya baca komentar ada yang gak suka yaudah balikin lagi manusia itu udah tiga mau gimana lagi jadi udah kita gak bisa maksain kendak orang juga sunatullahnya begitu ya iya jadi udah kembalikan saja dan saya meyakini mereka gak suka sama kita karena gak tau siapa kita yang penting kita tau siapa diri kita hati kita dan perasaan kita dan niat kita ikut pil keada gubernur Banten oke Pak Sus Pak Ridwan Kamil ini itu kan aktif betul di sosmed ya mulai jaman gak enak jaman dulu dan jejak digitalnya masih ada dan kadang-kadang digoreng juga sampai sekarang nah bagaimana Pak Sus dan tim menghadapi fenomena ini Pak Sus bagaimanapun kan jejak digital kan susah-susah gampang dilangkan kan dan Pak Sus saya saya lihat terus terang aja kan tidak begitu aktif ya Pak di sosial media mohon ke Pak ya itu tuh dulu juga kenyang seperti Mas Pram ya waktu DPR juga waktu Menteri itu biasa lah itu yang seperti itu jadi sama sudah kebala yang begitu yang jelas begini kadang-kadang ini orang kan benci atau mengkritik tajam itu memang ada dua kemungkinan pertama emang dia ingin tahu persis artinya kalau dijelaskan dia mungkin akan berhenti ya tapi kan kebanyakan memang sudah benci tadi yang disebut ibu Ayrin tadi jadi kalau yang menghadapi seperti ini malah kalau saya sesenang gitu ya Pak ya karena dia kebaikan dia akan mengalir ke saya oh gitu sebagai orang yang beragama kan kita yakin itu ya sebab ya dijelaskan pun juga percuma buang energi kan nah biasanya nanti tim saya yang akan melaporkan saja tapi saya sudah komitmen bahwa pasangan Ridho tidak akan menjelek-jelekkan pasangan lain strateginya begitu ya kita sudah komitmen ini rival Bapak di sampingnya loh oh iya maaf Pak Mas Pram ini kan sahabat saya dari oleh DPR ya udah sama teman karib ini jadi yang menang siapa kita akan enjoy saja sama jadi karena bagaimana juga ini kompetisi ya bukan apa ya bukan yang namanya pertandingan kan pasti ada yang kalah ada yang menang kan begitu artinya kita harus sudah apa kan kita sudah deklarasi kampanye damai ya jadi prinsip kami tidak akan menyerang apalagi menjelek-jelekkan ya nah oleh karena itu kami tentu yang akan kita giatkan adalah bagaimana agar gagasan-gagasan besar kita ini tersampaikan kepada publik itu yang sebetulnya yang akan yang kita fokusnya ke sana nah kaitan dengan jejak digital ya Pak Kang Emil atau Bang Emil sekarang pun sering dipanggil ya beliau sendiri sudah ya menyadari itu kan dulu waktu dia masih muda ya sekian tahun yang lalu ya wajarlah orang ada satu proses perubahan kan begitu nah sehingga tentu Kang Emil sekarang atau Bang Emil sekarang tentu sudah berbeda dengan Emil yang dulu kan begitu nah ini yang juga makanya dia juga berkali-kali juga minta maaf kan ya artinya kalau masih belum juga mau maaf lagi juga enggak apa-apa minta maaf lagi karena memang itu sesuatu yang satu hal yang memang tidak bisa dihapus kan seperti itu dan fakta bahwa dia mengakui memang dulu seperti itu ya pacarlah namanya kemenciwa muda kan sekarang lebih arif lebih arif ya Pak dan Pak Pramono tidak memanfaatkan ini untuk keimpin di ruang digital ya Pak saya sama sekali tidak memanfaatkan ini bahkan saya dimanfaatkan orang untuk bereaksi terhadap satu hal yang menurut saya sangat sensitif dan kemarin sudah saya jawab contohnya begini saya sudah mengatakan dari awal bahwa saya tidak akan politik agama budaya etnisitas agama dan sebagainya maka ketika ditanyakan bagaimana dengan mengaji setelah maghrib itu kan programnya sudah ada sejak program Mas Anies saya bilang semua program yang baik akan kami teruskan tetapi saya tidak mau ngomong urusan politik agama dipelintirlah bahwa seakan-akan Pramono Anung anti-Islam makanya saya langsung terbuka aja saya bilang oke saya tidak menuduh siapapun ya ini karena di ruang publik oke gini aja kalau begitu para gubernur atau wakil gubernur diajakan di apa diuji aja lombang ngaji secara resmi diadakan oleh KPU dan saya mau bertanding untuk itu lombang ngajinya berani ya Pak ya berani banget berani banget ini jadi sekali lagi kita harus menjawab dengan lugas kepada ruang publik yang mencoba untuk mengganggu kita dengan hal yang kita yakini bahwa politik agama ini tidak boleh terjadi di dalam bilikada Jakarta karena Jakarta pernah robek karena politik agama itu saya lakukan ya oke Mbak Kade ini gilirannya Mbak Kade kebetulan di sekitar Mbak Kade ini adalah para influencer ada menantu asyap gitu kan ada juga anak yang aktif apakah nanti Mbak Kade juga akan memanfaatkan mereka ini sebagai support lah gitu ya kan punya follower luar biasa gitu silahkan Mbak Kade ya terima kasih secara modal sosial itu pasti akan menambah bonus ya terkait putra-putri yang kadang udah puluhan juta followernya tapi kita juga harus memberikan ruang kepada mereka artinya pilkada ini kan bukan sekedar kita mendapatkan rekomendasi atau kepercayaan dari partai yang mengusung kita tapi juga pilkada ini adalah gerakan bersama rakyat ya menggerakan rakyat bagaimana calon-calon kepala daerah ini nantinya akan terus turun ke masyarakat memberikan hadir secara fisik dan juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah rakyat itu penting dan bagi saya anak-anak memang punya kesempatan yang luar biasa dan juga masyarakat di kota batu juga menginginkan kehadiran mereka tentu ini akan menjadi juga semangat bagi saya karena notabene ini kan mereka mendukung saya ibunya ini akan menjadi poin plus untuk kita tapi ini juga harus disikapi juga terkait kampanye akbar yang harus kita lakukan apakah ini efektif atau tidak karena otomatis juga ketika kita membuat sebuah kampanye akbar walaupun secara zonasi mungkin gak bertemu dengan paslon lain tapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan play campaign dan lain-lain tapi karena positif itu yang harus terus kita harus gaungkan saya pribadi menyampaikan kepada tim atau relawan atau tim sukses ataupun panitia komiti dalam saya menjalankan kampanye sehat dan jujur dan adil ini selalu saya bilang untuk kita memberikan keteladanan terkait kampanye untuk tidak melakukan serangan dan lain-lain karena kembali saya adalah wakil perempuan yang harus memberikan keteladanan dan contoh-contoh yang arif dan juga sekali lagi media sosial atau panggung-panggung kami untuk berkampanye ini harus dijadikan solusi dua arah untuk masyarakat bisa dilibatkan secara seluas-luasnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk elit Mbak Kade di ruang virtual itu seringkali ini namanya program live itu dipakai live jadi langsung berhubungan dengan orang lah apa ada rencana Mbak Kade bikin live terus nyanyi sama Aurel supaya pendukungnya tidak hanya dijejali program kadang-kadang hiburan penting juga karena memang di tengah masyarakat yang semuanya serba sulit kadang penyampaian yang secara ringan dan bahkan lucu atau gimmick justru lebih berdampak kebanyakan yang di semua konstituen atau warga saya justru pinginnya live atau telepon langsung dengan cucu saya oh gitu dengan cucu jadi memang itulah kembali ke genuine itu tadi bahwa sesuatu yang sederhana yang simple dan lebih menyentuh itu yang lebih didampakkan oke nanti kalau live sambil nyanyi saya dikabari boleh banget kita jadi nonton gratis baik saya ke Pak Firman Pak ini kan ruang virtual ini ini kan susah mengendalikan antara tim kempen dengan simpatisan bahkan mereka kadang-kadang bikin sesuatu untuk membela calonnya atau orang yang dikaguminya tapi jadi bumerang jadi menurut Pak Firman gimana sih kiat supaya apa yang kita lakukan di ruang virtual itu tidak kebalik kita jadi backfire silahkan Pak Firman baik ya justru para kandidat itu harus mengawasi betul dan terlibat di dalam proses penyuksesan kemenangannya berbagai literatur juga di negara maju itu menunjukkan bahwa justru para sukarelawan itu sering mempunyai inisiatif sendiri yang kadang-kadang backfire terhadap kandidat yang kontraproduktif itu kan Pak Firman sehingga kandidatnya yang perlu menegaskan sejak di awal silahkan dukung saya dengan berbagai macam yang kreatif tetapi saya mempunyai garis atau mempunyai visi untuk tidak menghalalkan segala cara nah ini penting digariskan sehingga ketika ada yang keluar jalur itu bukan urusan saya apa namanya ya itu sudah kami ingatkan bahwa cara main saya tidak seperti itu nah jadi memang apa namanya itu adalah sebuah realitas yang seringkali di luar pengawasan atau kendali dari para kandidat Pak Firman sebenarnya kalau menurut pengetahuan Anda itu bagusnya menyampaikan misid lewat sosial media lewat ruang virtual itu kayak Mbak Kridayanti tadi kalau cuma bicara soal program kan orang bosan juga apalagi kaum milenial sekarang saya lihat Pak Pram ini cara mainnya di sosial media sekarang agak beda dia justru memunculkan dulu orang yang kontra sama dia lalu disawab gitu kan Pak Pak ya kan salah satunya itu influencer namanya Gamal tuh muncul gitu kan lalu Pak Ram munculin dulu terus dia jawab apakah model seperti itu efektif Pak model kayak Pak Pram itu tadi orang yang gak suka sama dia dimunculin dulu atau kritik dia terus dia jawab-jawab sendiri ya taktik yang dijalankan oleh Mas Pram itu kan orang lain mungkin belum tahu seutuhnya Mas Pram seperti apa nah itu sehingga diajak ngobrol ini loh saya sebenarnya itu bisa berubah nah tetapi tadi apakah lebih banyak menekankan pada hiburan tidak juga kita bertanggung jawab untuk mendidik para pemilih ini paham programnya apa bukan hanya dibuat senang-senang melupakan apa tujuan pembangunan sebuah kota atau sebuah provinsi tapi dulu Pak Gemoy juga gak serius-serius amat menang Pak ya kan nah justru itu yang kita harus evaluasi dan perbaiki apa namanya kalau saya melihat ada tiga lapisan di dalam upaya pemenangan ini yang secara mikro pasti para kandidat itu sendiri ingin menang kemudian yang di level mesu para calon pemilihnya ini selain harus diberikan penjelasan yang tepat tentang program-program mereka juga harus dididik mereka ini tidak seluruhnya mau peduli dan paham dengan program-program apa politik nah sehingga mereka harus dibuat tertarik tetapi juga harus tahu apa yang akan dilakukan oleh para kandidat dan yang di level makro di Indonesia hari ini ini ekor dari peristiwa 2017 Pilkada DKI kemudian 2019 kemarin itu masih masyarakatnya terbelah oleh narasi kebencian nah ini harus menjadi apa namanya perhatian para kandidat itu harus diselesaikan jadi bukan hanya di level mikro menang tidak tahu orang lain seperti apa masyarakatnya apa tercapai ter ter pecah belak nah itu harus diutuhkan kembali dan juga dari masa ke masa kualitas apa pemilihan ini harus naik tidak hanya apa kampanye tadi yang menghibur saja kemudian kita berdalai ya masyarakatnya masih hanya sampai di situ iyalah cukit itu yang penting penting di apa di selah kejenuan tetapi bukan yang utama iya terima kasih ini karena waktunya Pak Ilham mendekati saya mau ke Pak Ilham lagi Pak Pak Ilham kan kadang-kadang kita terjebak di kampanye atau menyampaikan message ke ruang virtual itu yang serius-serius gitu Bapak merasa perlu gak sih yang bikin pesan-pesan yang ringan atau gaya-gaya yang apa namanya gak terlalu serius buat supaya kita masuk di genci dan milenial Pak Pak Ilham iya saya kira saya diantara iya perlu dan tidak tapi sebetulnya untuk menarik perhatian orang kan harus punya perasaan dulu jadi maksud saya dia punya simpati dia kita juga kadang-kadang pendekatan kepada orang dengan humor jadi sebagian itu memang humoris kita juga sekaligus juga bisa memperlihatkan bahwasannya kita ini punya kehidupan yang bukan saja misalnya buat diri saya bukan saja teknik dalam pesawat tapi ada juga yang lain itu menurut saya itu bagian penting daripada bagaimana kita berkomunikasi karena dalam kenyataannya para pemilih di Indonesia masih mayoritas mungkin 70-80% memilih secara emosional bukan nasional jadi biarpun kita menunjukkan program-program kita ini bagus ini kita akan lakukan di masa mendatang ini tidak baik tapi sebetulnya dalam ketika mereka memilih itu kesimpati jadi media itu menurut saya itu penting dan kadang-kadang kita underestimate nilai daripada hal-hal yang kita anggap remeh receh gitu tapi itu nantinya penting gitu ya karena ada konektivitas dengan kita ya tapi Pak Ilham gak perlu belajar joget kan wah kadang-kadang penting juga loh Pak ya iya barangkali kalau di Jawa Barat mungkin bukan joget tapi jahipongan jahipong ya mungkin lebih untuk bambuan iya terima kasih saya Bu Dika Budiru dulu ini Bu tadi Ibu belum cerita nih bagaimana kesulitan yang dialami lembaga Ibu ini untuk menyelesaikan proyek BTS 4G di daerah 3T ini yang tentu ini penting juga buat kepentingan untuk pilkada serentak ini apa sih Pak kesulitan dan barrier-nya selama ini baik ini secara khusus saya ilus terima kasih ke Pak Pram nih sebagai menteri mantan menteri saat itu karena kami dapat bukan karena Ibu dukung Pak Pram bukan sebagai menteri saat itu saya pemilih Banten Pak oh iya jadi waktu itu di bulan Desember beliau memberikan surat sesuai perintah Pak Presiden saat itu kami untuk menyelesaikan 600 tersisa wilayah di Indonesia yang belum ada 4G terima kasih banyak Pak Pram itu adalah wilayah-wilayah di Papua yang ada kahar keamanan dan memang tantangannya selain tentu geografis yang belum kami selesaikan hanyalah yang terkait dengan gangguan keamanan yang membahayakan nyawa tim kami Pak jadi intinya bahwa yang jadi masalah adalah jaminan keamanan di wilayah-wilayah yang lagi rawan konflik gitu ya Bu ya dan kapasitas yang tersedia misalnya kalau di enak ya Pak kalau di Pulau Jawa ini kita bicaranya fixed broadband kita bicaranya tentang bahkan sudah 5G tadi Bu Ayrin sudah sempat sampaikan tapi ketika kita bicara di wilayah-wilayah 3T kapasitas menaikkan dari 2 MBPS saja ke 4 MBPS itu sangat sulit karena kapasitas satelit juga terbatas jadi kalau boleh saya menitipkan pesan Pak untuk para calon kepala daerah kita apabila nanti terpilih itu pada saat nanti terpilih menjadi kepala daerah buatlah sedikit program untuk juga memajukan wilayah-wilayah 3T walaupun itu mungkin program lebih kepada bagaimana mentransfer keilmuan transfer keterampilan yang sudah kita miliki di Pulau Jawa ini kepada wilayah-wilayah 3T jadi sekalian ketemu titik pesan lah kira-kira begitu ya makasih bagus juga ini titik pesan dan Bu Ayrin bahwa tadi disampaikan juga bahwa meskipun ibu ini politisi perempuan baper gitu ada gak satu trik gitu ya Bu untuk menghadapi supaya kita gak stress dalam menghadapi kampanye Black Campaign gitu loh ya tadi balik lagi bahwa manusia itu ada tiga gitu aja jadi gak ada rumusnya gak ada rumusnya jalanin aja hidup jalanin aja hidup dan bagi saya pada prinsipnya bahwa saya dulu termasuk orang yang tidak aktif di dunia maya karena bagi saya dunia nyata saja udah pusing gitu tapi mau tidak mau sebagai kepala daerah saat itu kita harus bisa menyampaikan dalam rangka program pertanggung jawaban transparansi dari sebuah program kegiatan sebagai wali kota Tangerang Selatan makanya kenapa di Tangsel saat itu kita bikin smart city dan juga tentunya beberapa hal untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah sedang kita lakukan dengan transparansi dan transparan hari ini pun juga sama saya bersyukur Alhamdulillah dengan perubahan yang luar biasa dimana teknologi bisa menjadi sebuah campaign juga bagi kita maka mari kita mulai hari ini kemarin hari ini dengan misalnya dimulai kita kampanye secara langsung di darat maupun juga di udara dan yang kedua juga tentu untuk menjaga pilkada ini berintegritas dan bermatabat dan juga tentu yang menarik tadi disampaikan oleh Bu Indah bahwa di setiap TPS itu sinyalnya gak boleh hilang karena kan biasanya ada saksi hal dulu saksi itu kan saya ingat persis ya Pak Pram saya izin Pak Sus ya zaman dulu itu kan kita harus lari-lari gitu kan ngasihin ke partai politik atau apa tapi hari ini kita tinggal foto aja tinggal foto klik C1 bisa langsung masuk ke tim kita kita akan sudah bisa mulai menghitung dengan aplikasi tabulasinya dan mudah-mudah itu juga bisa menghilangkan kecurangan-kecurangan di lapangan sehingga yang ada isu bahwa nanti akan suara hilang beralih dari angka 11 bisa jadi 10 atau yang lainnya kan adanya bukti itu kan dengan digitalisasi dan yang kedua saat kita jadi kepala daerah nanti tentu bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi e-government itu juga penting dalam rangka transparansi pertanggung jawaban program kegiatan akuntabel dan bersih dan yang lainnya sehingga masyarakat juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi bentuk pertanggung jawaban kita sebagai kepala daerah pun juga tentunya bukan kita ingin terlihat di dalam media tapi sebetulnya kita sebagai kepala daerah harus bisa dan mampu mempertanggung jawabkan pertama janji kita saat kampanye apakah tahun pertama sudah bisa dijalankan di akhir masa jabat tengah-tengah dan juga di akhir dan juga tentu komunikasi masyarakat juga bisa menyampaikan kalau mereka keberatan kalau mereka memberikan masukan bisa secara langsung yang biasa saya lakukan sebagai wali kota tangsel waktu itu yang akan insya Allah saya bawa open office setiap hari Jumat dari jam 8 biasanya sampai sebelum apa namanya Jumatan masyarakat boleh ketemu dengan saya jadi dalam rangka tentu transparansi mohon maha Bu tadi Bu Airi belum kelar loh ngomongnya keputus tadi jadi ada ada hal-hal yang perlu jadi yang pasti teknologi dan digitalisasi ini pun juga dalam rangka bukan hanya saat pilkada saja tapi pada saat kita nanti setelah jadi dan dilantik juga bagian dari proses transparansi program kegiatan yang kita lakukan dengan APBD yang kita punya dan juga tentunya menjadi rujukan bagi masyarakat untuk bisa melakukan monitoring evolusi terhadap diri kita dan juga tentunya juga menjadi bagian dari kanal untuk kita bisa berkomunikasi karena menarik saat saya kunjungan kemarin di beberapa titik di masyarakat dan pada saat dialog dan diskusi dengan ada anak-anak masiswa Bu Airi hari ini baca visi misi Bu Airi janji ABCDFG bagaimana pada saatnya nanti kita menagih janji janji Bu Airi ini ini juga pasti akan ditanyakan juga teman-teman calon yang lainnya maka salah satunya juga tentu dengan teknologi dengan teknologi ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dan juga dalam rangka percepatan proses pembangunan contoh pendidikan dulu sebelum COVID terlepas COVID itu menjadi sebuah bencana tapi ada manfaatnya kan saya ingat persis dulu bagaimana mendorong apa namanya aplikasi yang saya lakukan si Sumaker surat masuk dan keluar di pemerintahan jadi gak terlalu banyak kertas itu Eselon 2 saya notabene yang usianya udah sepuh itu susah gitu kan untuk sekolah dan yang lain tapi pada saat kejadian COVID semuanya bisa cepat belajar semuanya bisa cepat belajar dan hari ini pun juga pola pendidikan pencipta apa pembukaan lapangan kerja yang saya juga 2 tahun yang lalu mesti gak ngerti tuh ini anak-anak ngambang bu jangan lupa ya loker 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 apa terlihat loongan kerja gitu kan nah ini kan terjadi ada misalnya pungli saya temukan di lapangan dan banyak curhat masyarakat tentang lapangan kerja ini juga akibat dari tidak transparannya sebuah perusahaan untuk menumbuh lapangan kerja maka reformasi birokrasi di Dinas Tenaga Kerja di Banten ini harus saya lakukan salah satunya dengan digitalisasi kita dorong karena salah satu fungsi gubernur itu adalah pengawasan di bidang ketenaga kerjaan kita buka kita minta perusahaan di Banten itu transparan dan juga bisa dilihat gak ada lagi percaloan tapi di satu sisi kita juga harus memberikan pelatihan kepada anak kita gak cukup anak kita cuma lulusan SMA-SMK bagaimana sekolah vokasi walaik latihan kerja dan juga apa namanya mendorong anak-anak muda menjadi entrepreneur kalau semuanya pengen cari kerja tapi kita gak dorong entrepreneur ini juga berat karena izin pak ya angka pengangguran di Banten kan tertinggi di Indonesia walaupun sudah turun dari 10% menjadi 7% tapi menjadi PR bagi saya nanti jika Allah menakdirkan saya menang dan dilantik jadi gubernur ini yang PR bersama mendorong anak-anak muda menjadi entrepreneur karena logikanya gini dan peningkatan para pelaku UKM-OMKM soal saya sampaikan misalnya ibu-ibu ya bu misalnya mbak Mbak Yanti nanti bisa ketemu di lapangan ada yang jualan kue dia pegawainya cuma dua tapi pada saat dia nanti UKM-nya naik kelas maka dia akan butuh misalnya 15 pegawai berarti ada 13 pegawai yang dia butuhkan kalau kita dorong para pelaku UKM-OMKM naik kelas 100 saja UKM-OMKM berarti 100 dikali 13 berarti ada 130 lapangan kerja yang dibuka ini PR juga dalam mereka untuk naik juga misalnya jualan kue pengalaman kemarin kan juga gak bisa lagi secara offline kan sekarang juga bisa secara online dan yang lainnya jadi digitalisasi ini tidak berhenti saat di pilkada saja tapi pada saat nanti setelah kita jadi kita jadi pejabat publik ya terima kasih Bu Airin ya kita masuk ke CNE ya tanya jawab gitu ya boleh ya Pak Pram ya ya jadi teman-teman mahasiswa siapa yang ingin menanyakan sesuatu namanya siapa ditujukan kepada siapa silahkan Mbak selamat sore Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa perkenalkan nama saya Ziana Walida saya perwakilan dari Universitas Indonesia saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu tentang apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam mengelola komunikasi dengan tim ses terlebih di ruang digital yang sekarang semakin meningkat selama kampanye berlangsung ini ya terima kasih pertanyaannya jelas ya Pak Suswono ya bagaimana cara berkomunikasi dengan tim ses ya dengan simpatisan supaya apa yang kita lakukan dan mereka lakukan tidak jadi backfire kira-kira membawa manfaat buat kita Pak Suswono silahkan Pak Suswono ya tentu kita selalu menekankan ya kepada tim tim ses untuk tadi menyampaikan gagasan-gagasan besar dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan Jakarta ya karena kita kontestasinya di Jakarta bahwa kemudian ada kritikan-kritikan yang ada ya artinya ya kita jawab ya sesuai dengan apa ya apa yang dia butuhkan kalau memang dia perlu jawaban ya tapi itu beri seperti yang saya katakan kadang-kadang ada yang tidak perlu jawaban memang tidak tidak mau mau tahu kan ada orang yang memang ingin tahu dan orang ada orang yang tidak mau tahu ya tapi kritiknya kadang-kadang ya tadi ya tajam-tajam seperti itu jadi yang penting kita menjelaskan saja secara fair gitu ya apa gagasan-gagasan sebesarnya rata-rata kalau mereka memang punya kemauan untuk ingin tahu biasanya malah akhirnya di ujungnya cukup baik ya diberterima kasih ya gitu ya jelasan yang menjadi clear gitu ya karena kan ada apalagi yang terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya ya dulu kita diserang begini-begini begini kan alhamdulillah dengan podcast-podcast yang ada yang kita juga sering lakukan ternyata akhirnya mulai berkurang dan lumayan ya itu cukup efektif ya jadi yang penting kita membuka ruang publik tadi ya artinya jangan menutup diri ya karena pada pada akhirnya memang ini satu satu kenisayaan yang memang harus dilakukan oleh apa oleh calon gitu ya untuk berinteraksi ya mas Pram ini gimana ini menghadapi kendala gap nih kadang-kadang antara paslon dengan tim suksesnya atau tim kemen dan para simpatisnya gak nyambung ini jadi pola komunikasinya juga harus tepat yang pertama saya tidak ingin mengulangi apa yang disampaikan Pak Sus tetapi kita harus tahu bagaimana masuk pada pertama di internal tim saya sendiri pola komunikasinya harus terbuka sekarang ini kan banyak media yang bisa digunakan misalnya dengan WA Group atau dengan rapat terbuka dan sebagainya tetapi yang tidak kalah penting sebenarnya pola komunikasi kepada Gen Z dan Millennial juga kepada pemilih yang konvensional cara pendekatannya totally pasti different kepada yang Millennial dan Gen Z kita mesej kita sampaikan melalui ruang digital tetapi yang pemilih konvensional mau tidak mau suka tidak suka proses tata muka dan menjelaskan ini menjadi penting sekali ya seperti saya sebelum kesini saya akan bertemu di Jideng dengan masyarakat yang cukup lumayan banyak mereka sangat konvensional bahkan ada yang umurnya 98 tahun masih ingin datang dalam kampanye itu ini menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta ini mendapatkan perhatian publik yang begitu besar dengan demikian dua cara tadi untuk komunikasi tetapi yang tidak kalah penting untuk untuk tim saya sendiri mereka tidak boleh menyampaikan apa yang disampaikan itu bertentangan dengan apa yang menjadi spirit dari calon terutama apa yang sudah dirumuskan dalam program bisi-misi dan sebagainya sehingga dengan demikian saya secara ketat sekali lagi menyampaikan kepada tim saya tidak boleh bicara urusan agama urusan etnisitas urusan ini tetapi seperti saya pribadi saya ini orang Jawa saya tetap saja ingin dipanggil mas karena memang saya di Jawa pakai mas kemudian Bang Dul ya Bang Dul calon bukti etnis Indonesia mini sangat sangat bukti etnis dan itulah yang kami lakukan kami sehingga dengan sadar melakukan itu dan Alhamdulillah penerimaannya sangat baik sekali bu Ayrin ini bagaimana ini menjaga gap antara apa yang ibu pikirkan dengan apa yang dipikirkan tim kempen dan para simpatisan ini kadang-kadang ngeslong gitu enggak nyambung gitu tentunya terima kasih kepada simpatisan yang kadang-kadang luar biasanya saking militansinya ke kita kan gitu tapi di satu sisi juga saya tidak pernah lelah dan berhenti menyampaikan apa menjadi visi misi saya dan Pak Haji Ade dan apa yang akan kita lakukan apa yang akhirnya lakukan jika Allah menakdirkan saya menang dan dilantik itu terus jadi lama-lama juga mudah-mudahan dan jangan pernah lelah kita menjelaskan kepada tim kita kepada masyarakat yang notabene akhirnya mereka memahami dan mengetahui mengetahui apa saja yang akan kita lakukan saat nanti terpilih dan juga tentu ingin menyampaikan bahwa ya inilah saya ini saya dengan segala kelebihan kekurangannya bantu saya dan secara langsung tidak langsung juga tentu kita akan bisa apa namanya pengalaman saya pengalaman saya kan hampir kalau saya mungkin lebih dulu daripada Pak Pram yang mendadak Mbak Yanti yang mendadak juga mungkin Pak Sus juga sama kalau saya kan memang sudah di perintahan partai kan 2 tahun yang lalu jadi otomatis dari visi misi yang saya susun pun juga itu berdasarkan temuan saya di lapangan yang di lebih 1400 desa saya kunjungi seprovinsi Banten dan akhirnya juga saya memahami saya ketemu dengan masyarakat di kota Tangsel kebutuhannya apa kabupaten akhirnya mereka juga memahami siapa saya kayak mas Pram ibu punya rambu-ramu gak buat tim kampanye sama tempatisan gak boleh ini ini selalu saya sampaikan sampaikan apa yang sudah sedang dan akan kita lakukan dan tentu kita harus menyampaikan apa adanya tidak berlobi harus seperti diri saya sendiri ataupun Pak Haji Adek sendiri seperti apa dengan program dan kegiatan dan visi karena saya meyakini walaupun mungkin anak-anak genzi milenial atau misalnya ini pada bosen lah kalau liatin visi-visi begini-begini tetapi mudah-mudahan kita gak pernah kayak kita mendidik anak-anak kita kan ayo sholat 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 tapi kan kalau bisa terus kita sampaikan lama-lama juga mereka bisa memahami nah untuk tim yang kita punya ini kan selalu bilang saya bilang ada monitoring dan evaluasi program-program kegiatan kita dalam rangka pemenangan juga selalu kita lakukan dan alhamdulillah saya bersyukur punya tim yang solid dengan segala kelebihan dan kekurangannya saling mengisi dan ini pun juga menjadi komunikasi yang tadi Pak Pram bilang bisa secara langsung rapat rutin bisa by WA dan kita langsung segera menyelesaikan jika ada persoalan di lapangan seperti apa dan selalu saya berprinsip jangan pernah kita terpancing terprovokasi dengan black campaign yang mereka lakukan udah tunjukin aja siapa kita berikan jawaban bahwa apa yang akan kita lakukan nanti menurut saya masyarakat Indonesia terutama Banten udah pada pinter udah pada cerdas jadi yakin itu saja sih iya iya Mbak Kade apakah Mbak Kade setiap hari menjawab pertanyaan dari teman O itu mendapatkan briefing dari tim mengenai isu-isu yang beredar di sosial media di ruang virtual sehingga Mbak Kade kemudian bisa memberikan umpan balik kepada tim dan simpatisan ya kita jelas kalau rapat rutin setiap hari itu pasti ada briefing dan juga evaluasi semalam apapun seberapa banyak titik yang kita kunjungi dalam setiap hari kita selalu melakukan briefing setiap malam Mbak kalau boleh saya tahu Mbak biasanya yang jadi yang nyerang-nyerang Mbak ini atau evaluasi terhadap Mbak Kade itu biasanya ngobrolin apa sih yang dilaporkan tim kalau boleh tahu ini Alhamdulillah sampai saat ini sih positif semua ya positif ya positif sekali artinya yang tadi disampaikan oleh senior kami Pak Pram selalu menyampaikan juga bahwa kita juga tidak boleh melulu bicara tentang hal-hal secara digital tapi yang konvensional pun ya untuk masyarakat Kota Batu ini jelas sangat luas karena itulah kalau tim dari media center KD selalunya memang menampilkan visual secara gimmick terus lebih lebih kekinian dengan font-font tulisan yang memang menarik tapi bagaimana saya menyentuh secara langsung masyarakat secara humanis door to door bahkan dan tim medianya harus pandai untuk menangkap komunikasi saya dengan warga itu yang lebih harusnya disampaikan yang akhirnya itu yang real masyarakat inginkan Pak Firman Pak apa sih minus plusnya menggunakan digital sebagai penyampai pesan dengan itu tadi ketemu langsung ya kalau di Jawa Barat ya ketemu langsung atau di Banten ketemu langsung ya penting kepala karena darahnya luas ya kan ya sebulan dua bulan bisa pinggisan dia gimana kalau di Jakarta masih enak di Batu masih 170 160 63 kecamatan lah kalau di Banten sama di Jawa Barat gimana Pak Firman ya menjawab Bapak dan tadi rekan mahasiswa media sosial ini plusnya adalah dia sangat cair dia bisa menghadirkan realitas yang tadinya enggak ada itu bisa ada teman-teman mahasiswa kan tahu ada makanan yang ada di ujung sana kita enggak pernah dengar tahu-tahu muncul di TikTok berulang-ulang akhirnya kita tertarik atau destinasi wisata yang enggak ada tahu-tahu dimunculkan berulang-ulang akan jadi muncul dan kita tertarik nah demikian juga dengan personality dari para kandidat itu hal-hal yang belum muncul bisa dimunculkan itu sangat cair tetapi juga karena cairnya dia juga bisa dengan mudah dibantah oleh pihak yang lain nah ini akhirnya kan memancing apa perang perhatian nah sehingga disini tantangannya adalah harus solid dalam konsep dalam ide gagasan sehingga tidak mudah digoyahkan apalagi tadi dengan fitnah black campaign dan sebagainya nah ini itu positifnya dari media sosial sangat fleksibel sangat cair dan kemudian tadi menghadapi kandidat yang begitu banyak jumlahnya dia akan lebih murah lebih efisien nah kemudian dengan pertemuan tatap muka itu kita bisa mengibaratkan media sosial ini seperti etalase nah orang masih harus tetap perlu melihat wujud aslinya seperti apa asli apa enggak apa hanya jangan-jangan karena keperluan etalase yang ditampilkan harus lebih baik nah disitu letak apa keautentikan antara yang media sosial dengan yang analog itu harus konsisten tidak boleh bertentangan jadi proporsional supaya bisa lihat gantengnya mas Pram secara langsung ya kan cantiknya Bu Airin dan Pak Kade secara langsung ya kan dan kemudian wise-nya Pak Sus secara langsung gitu kan begitu ya baik ini satu lagi boleh ya Mbak Chris sama Bu Airin satu pertanyaan lagi boleh ya terakhir iyalah baik silahkan ada ya silahkan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam baik perkenalkan nama saya Faiz Nabawi saya mahasiswa jurusan teknik pelologi perencana oleh kota Universitas Trisakti yang Alhamdulillah hari ini saya diamanahkan sebagai presiden mahasiswa Universitas Trisakti baik betul sebelum saya memulai pertanyaan saya coba mengulas bagaimana tepat diskusi kita untuk mewujudkan kampanye damai padahal kita tahu di awal pembuatan proses regulasi pilkada itu jauh dari kata damai saya coba langsung menyampaikan pertanyaan ini terkhusus kepada Pak Suswono dan Pak Pramono kita tahu Jakarta adalah kota global saya pun anak planologi saya anak perencanaan oleh kota ada tiga sektor dalam isu yang sangat genzi hari ini coba telahahi pertama sebagai tata kelola bagaimana Jakarta bisa menerapkan prinsip good governance yang baik yang kedua sektor pendidikan bagaimana kota global ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang baik dan yang terakhir adalah bagaimana Jakarta bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran tiga hal tadi itu menunjang bagaimana Jakarta bisa dikatakan sebagai kota global yang inklusif dan bisa memodifikasi bagaimana masyarakatnya terwadahi nah itu saja pertanyaan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 membangun rumah vertikal di atas pasar di atas stasiun di atas sungai bahkan ya bahkan di atas jalan ya artinya memanfaatkan lahan-lahan yang ada dengan apa sehingga mereka nanti terjangkau saya tanya kepada mereka ini kalau dibenahi bersedia enggak misalnya pindah ke rumah susun ini atau ke rumah yang vertikal ini dia bilang ya sepanjang dia bisa benar nanti menghuni disitu ya maka dia siap gitu diatur ditata gitu ya sehingga bisa bayangkan atau misalnya untuk tempat-tempat yang tidak memungkinkan lagi ya naik rumahnya dinaikkan ke atas dengan dia sudah punya paket yang kira-kira murah tetapi dengan model knockdown bisa nanti naik ke atas sehingga seperti tadi satu rumah tiga keluarga kita bisa bikin dua atau tingkat tiga tingkat sehingga masing-masing keluarga punya tempat seperti itu jadi itulah yang nanti lengkapnya bisa dibatuh kaitan dengan pendidikan kami tentu akan terus ya apa namanya apa kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya ya baik Pak Heru yang sekarang Mas Anies kemudian juga Pak Ahok dan seterusnya yang masih yang bagus-bagus ini kita akan teruskan bahkan akan kita tingkatkan ya dan yang belum ada kita akan adakan yang penting insya Allah kalau Ridho menang maka rakyat Jakarta insya Allah di akhir kepemimpinan Ridho lebih bahagia dari yang ada sekarang oke Mas Ram nah ini kotak global dari pertanyaannya yang pertama saya ingin menjawab Mas Faisal sebagai presiden mahasiswa Trisakti mudah-mudahan nasibnya lebih baik dari saya saya dulu ketua Dewan Mahasiswa ITB saya umur 32 tahun sudah menjadi anggota DPR RI saya terpilih anggota DPR RI 4 kali 2 kali jadi menteri umur 34 menjadi sekretaris presiden Megawati mudah-mudahan nasib jendengan lebih baik dari saya yang kedua mengenai lapangan kerja mengenai MK dulu tadi di awal disinggung saya ini maju karena makamah konstitusi kalau enggak pasti Pak Ridhoan Kamil dan Pak Suswono mungkin lawannya kota kosong ya enggak tahu tapi karena kemudian ada keputusan MK 6070 ada lawannya saya satu yang berikutnya tentang 3 hal yang disampaikan tadi sebenarnya sama dengan apa yang saya sampaikan di awal lapangan kerja pendidikan dan kesehatan bagi saya lapangan kerja yang paling penting adalah harus ada kreativitas yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta ini maka kalau saya mendapatkan amanah itu setiap 3 bulan ada job fair di kecamatan dilakukan secara terbuka dan semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa bertanya tentang job fair tersebut yang kedua pada setiap kecamatan harus punya yang namanya balai latihan kecamatan untuk tenaga kerja dan itu pasti akan memperbaiki hal yang ada dan yang tidak kalah pentingnya maka pencari kerja di Jakarta kalau sekarang ini akan ada namanya Jack Necker sekarang harus dirubah benchmarkingnya harus dengan Jaki kalau Jaki siapa saja bisa melihat secara terbuka dari manapun itu akan memudahkan orang untuk mencari kerja sehingga menjadi sangat mudah orang kemudian dengan latar belakang atau ijazah yang dimiliki bahkan saya akan menurunkan PPSU pasukan orangnya Pak Ahok yang sekarang ini tiba-tiba menjadi SLTA syaratnya menjadi SD ataupun orang yang bisa baca tulis kenapa itu dilakukan untuk bisa membuka ruang kerja yang sebanyak mungkin nanti ada pasungan merah biru dan sebagainya dan sebagainya sehingga dengan demikian maka kreativitas untuk mengadakan itu harus dilakukan untuk BPJS kesehatan sekarang ini datanya buruk banget di Jakarta maka harus ada refreshing data perbaikan data yang berhak menerima BPJS dan sekaligus untuk lansia itu harus dikembalikan sedangkan untuk pendidikan ada dua yaitu KJP Kartu Jakarta Pintar dan KJMU untuk mahasiswa anak orang tidak mampu maka negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga tersebut untuk bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi sehingga dengan demikian program ini dilakukan dan saya yakin kalau ini dilakukan termasuk tadi kalau Pak Sus punya mobil curhat maka di Jakarta hanya perlu dua hal aja satu yang namanya balai kota dibuka 24 jam bagi siapa saja bisa melaporkan yang dulu dilakukan oleh Pak Ahok yang kedua online 24 jam secara langsung ditangani secara profesional sehingga curhatnya lewat online dan itu pasti bisa dilakukan dan saya yakin itu akan bisa tapi curhatnya dijawab kan Pak? harus dijawab yang menunggu siapa? psikolog dan mereka kita bayar dengan uang yang cukup untuk itu dan saya yakin ini bisa dengan mudah untuk menurunkan tensi stress yang sekarang terjadi dan yang terakhir mas terakhir ini saya sudah menerapkan yang namanya work from everywhere di kementerian sekretaris kabinet jadi bagi Gensi mereka ini pengalaman pandemi covid kemarin menjadi pelajaran yang berharga bagi Gensi mereka senang sekali dan ternyata produktivitasnya naik tinggi mereka bisa bekerja dalam satu minggu lima hari tiga hari di rumah dua hari ke kantor kemudian kita juga menyiapkan yang disebut dengan daycare daycare itu bagi yang ibu hamil pasangan suami istri yang baru sehingga mereka juga boleh dicek di tempat saya itu sudah saya jalankan dan Alhamdulillah itu membuat produktivitas di kami menjadi naik tinggi terima kasih kita sudah di penghucung acara saya minta mulai dari ibu dirut menyampaikan closing statement pendek dan ibu dirut mbak kade ibu airin pak pramono pak sus dan terakhir pak firman silahkan bu baik pak feby saya sangat senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh pak sus di ruang publik beliau menyatakan dengan terang-benerang bahwa kita tidak akan menyerang paslon lain artinya kita punya keyakinan bahwa pilkada saat ini itu tidak akan ada lagi politik-politik identitas yang kemudian mencederai rakyat nah yang terakhir pak feby insyaallah minggu ini kita kementerian kominfo akan mendeklarasikan pilkada damai serentak dan itu juga melibatkan platform platform digital sehingga kita akan membantu juga para calon-calon paslon kita ini untuk mengabaikan atau menegasikan apabila ada isu-isu negatif yang ternyata itu adalah disinformasi maupun hoax terima kasih baik terima kasih kontestasi pilkada adalah jalan konstitusi dan juga demokrasi jadi untuk mencari kepala daerah dan setelah ini diharapkan siapapun nanti yang menjadi pemimpin di daerah masing-masing kami harus terus bekerja dan juga merangkul dan juga bersama masyarakat untuk melakukan pembangunan kota dan desa dengan perannya masing-masing terima kasih tuarin pilkada adalah pesta demokrasi namanya pesta mari kita sambut dengan riang gembira adu gagasan itu penting untuk disampaikan dan digital atau ruang media menjadi alat yang lebih cepat lagi untuk kita menyampaikan program-program dan juga apa masukan dari masyarakat yang untuk menjadi penyusunan RPJMD maka oleh karena itu sesuai dengan temanya wujudkan kampanye damai makin happy di ruang digital mudah-mudahan everybody happy semua orang senang menghadapi pesta demokrasi untuk memilih apa namanya kepala daerah di wilayah masing-masing di 37 provinsi di 514 kabupaten kota dan insya Allah mudah-mudahan berjalan damai berintegritas bermartabat dan juga tentunya memilih pemimpin sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing saya kalau mendapatkan amanah untuk menjadi gubernur Jakarta maka saya akan bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang saya janjikan dan yang paling penting kalau saya 5 tahun lagi kemudian masyarakat memberikan penilaian bahwa saya tidak populer karena saya berani mengambil keputusan saya akan ambil resiko itu terima kasih baik terima kasih Pak Sus ya Rido didukung oleh 15 partai ini adalah satu bukti bahwa terjadi rekonsiliasi antara dulu Kim dengan pasangan yang lain yang sekarang menjadi Kim Plus jadi ini sendiri sudah menunjukkan adanya satu rekonsiliasi dan ini adalah satu koalisi persatuan oleh karena itu kami ya yakin dan percaya bahwa rakyat pun insya Allah bisa diajak bersama tidak terbelah seperti pada pemilu yang lalu atau pilkada yang lalu dan saya yakin inilah saatnya kita menaikkan kelas demokrasi kita terima kasih Pak Firman ya media sosial media digital kalau hanya digunakan untuk sekedar memenangkan kontestasi pilkada itu banyak sekali caranya mulai dari hoax misinformasi tapi tentu saja kita dalam melakukan pilkada ini bukan itu tujuannya kita ingin menemukan pemimpin yang berintegritas dan demi demokrasi yang berkualitas sehingga cara-cara yang buruk seharusnya dihindari terima kasih kita sudah dipunggung kita tepuk tangan buat narasumber kita terima kasih para narasumber yang telah meluangkan waktu dan sebelum kita tutup saya ingin membacakan pantun penutup dulu ya jadi tanggapannya asik ya bukan cakep ya pakai sarung pergi ke acara kenduri kenduri kita dan isinya makan-makan saya Fevi Mahendra Putra pamit undur diri kalau ada kilaf dan salah mohon dimaafkan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Bapak Ibu Sudalian jangan meninggalkan dulu karena kami masih mau memberikan kenangan-kenangan Pak yang akan disampaikan oleh Pak Cip Tiantoro Business Director Tribun Network Pak Cip kami persilahkan Pak Cip Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.